Amerika Serikat dan negara-negara Eropa secara diam-diam mendorong Israel untuk menunda serangan darat di Gaza pasalnya negara barat khawatir invasi di Gaza hanya akan menggagalkan upaya untuk menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh militan Hamas Melansir European Church Sabtu 21 Oktober, hal ini disampaikan seorang pejabat diplomatik senior saat ini perwakilan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa itu sedang bernegosiasi dengan militan Hamas meskipun tidak ada jaminan bahwa upaya-upaya ini akan berhasil namun sumber mengatakan bahwa Hamas mungkin akan setuju untuk membebaskan beberapa sandera sipil tanpa meminta imbalan ke Israel disebutkan Israel juga telah menyetujui untuk menunda operasi darat di jalur Gaza Para pejabat juga khawatir bahwa invasi Israel ke Gaza dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut dan menarik pihak lain dalam konflik tersebut termasuk kelompok poro Iran di Lebanon dan tempat lain yang pada akhirnya memerlukan intervensi Amerika Serikat Pada Jumat 20 Oktober kemarin Hamas secara sepihak membebaskan dua sandera warga negara Amerika Serikat karena alasan kemanusiaan Sebelumnya militer Israel mengatakan bahwa tujuannya menyerang Gaza adalah untuk melenyapkan militan Hamas beserta infrastrukturnya IDF menegaskan pihaknya menargetkan semua wilayah di mana Hamas beroperasi dengan meminimalisir korban sipil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!